Oke guys, selamat datang lagi di Variasi Rimba Abadi Di video kali ini kita kedatangan unit Hino 500 lagi Kali ini warna biru, ya ini unit Pertamina punya ya guys Sebelumnya unit ini sudah pernah kita garap Tapi waktu itu juga belum kita nge-youtube Jadi ya untuk video panjang di Youtubenya nggak ada Tapi bisa kalian lihat video sinematiknya di TikTok Atau di Instagram kita di at Variasi Rimba Abadi guys Oke, jadi di video kali ini, mobil ini akan kita lakukan sedikit perbaikan Bagaimana yang kalian lihat di depan ini, untuk bempernya itu pada ngelupas Memang unik, ini sudah lama kita garap Sudah lama kita pernah garap itu dan memang mobilnya masuk ke lokasi yang cukup adrenalinnya menantang Kayak tanah liat dan lain sebagainya, bebatuan mungkin ya Mengakibatkan bempernya ini mengelupas dan juga weldopnya itu kondisinya lumayan parah Jadi kita akan lakukan pada bagian sektor depan, ya ini bemper Dan juga sedikit kita akan dempul dan kita rapikan pada bagian lips pada bemper kali ini Selain bemper dan juga lips, mobil ini juga kemarin instalasi cover footstep pada bagian sini Ini tambahan dari plat kita buatkan Dan juga ada beberapa bagian seperti weldop dan juga pengecatan pada bagian sepakbol Sekarang kita lanjut aja untuk garapan dari pengecatan ulang Dari bemper Hino Rematus seri 280 bisa, 285 juga bisa Tapi saya masih bingung ya guys, ini serinya apa lebih tepatnya Tapi ya ini di upgrade dan juga kita cat dengan warna biru pertamina Jadi disini kita kelupas-kelupas dulu bagian cat yang bisa dikelupas Karena bemper ini full dari plastik, oleh karena itu rawan untuk ngelupas guys Berbeda kalau kita ngecat di permukaan besi Jadi bagian yang bisa dikelupas, kita kelupas aja Ada pun yang tidak bisa dikelupas, itu kita biarkan saja Cuma kita amplas biar dia bisa rapih dan rata Sekarang masih kita proses untuk pengelupasan dari bempernya Berikut juga di bagian lips ini, nanti kita akan perbaiki juga Ini ada 1-2 gocel, nanti kita perbaiki, kita dempul ulang dan kita cat sehingga jadi rapi Dan sekarang kita lihat bagian di belakang workshop Kita lihat bagaimana kondisi dari weldopnya Untuk kondisi dari weldopnya ini cukup mengenaskan banget Bisa dilihat disini, ya berkarat dan parah kayaknya Ini kena bebatuan kemungkinan ya Karatnya seperti ini Ya pertama-tama yang namanya kena batu itu ya kena gesekan Jadi karena catnya ngelupas, lambat laut dan terkena air panas Jadi untuk weldopnya bisa berkarat seperti ini Jadi pertama-tama kita harus cat dulu weldopnya di bagian dalam alias belakangnya dulu Baru nanti kemudian di bagian depan atau tampak dari weldop depannya Jadi untuk bagian weldop ini, weldop ini kita lakukan dulu pengencetan pada bagian dalamnya Menggunakan warna putih juga, yang sebelumnya juga warna putih Dan untuk cat yang kita gunakan, biasa kita gunakan top color warna white TT Stay tune terus untuk update selanjutnya Oke guys, kali ini update lagi Untuk pengerjaan dari bampernya sudah masuk ke proses pengencetan setelah kita crock Nah ya guys, sekarang sudah kita masuk ke proses pengencetan Untuk pengencetannya juga kita gunakan dengan warna yang sama dengan mobil Tentunya warna biru pertamina ini Untuk catnya ini komplosan ya guys, campuran dari beberapa warna cat Biar bisa sama persis dengan warna kabin mobilnya Untuk pengencetannya ini, sebelumnya juga kita gunakan PP primer dulu Dan pada bagian lips juga sudah selesai Kita dempul dan sudah kelihatan rapi Sudah dicet itu ya guys ya Untuk pengencetan warna birunya sudah selesai Posisinya sekarang ini lagi kita kasih clear coat dulu biar mengkilap guys So, setelah ini kalian akan lihat bagaimana hasil setelah kita pengerjaan Dan inilah hasilnya terlihat mengkilap dan ganteng sekali Untuk bagian lampunya belum kita copot ya Untuk kardus-kardusnya Ini kita kasih lihat dulu bagaimana hasil setelah kita clear coat ini mengkilap Ya, kinclong mantap banget ya guys Untuk top Bulutnya kepleset guys Kita lanjut Untuk clear coatnya kita gunakan dari Dana Gloss Dan seperti inilah bisa kalian lihat sendiri ya guys ya Dan setelah ini tinggal kita instalasi weldop saja Untuk weldopnya juga masih proses pengeringan Sudah kita cat dengan warna putih So, kalian stay tune saja Lihat bagaimana hasil akhirnya Dan sekarang kita sudah masuk ke proses instalasi dari weldopnya Weh, cakup ya Setelah kita instalasi walaupun belum lengkap semuanya Baru depan dan beberapa di bagian belakang Sudah kelihatan gantengnya ini mobil Menggunakan bumper yang sudah di upgrade Dan juga lips dari varia serimba abadi Dan juga dikombinisikan dengan weldop ini Mantap banget sih hasilnya Jadi belum selesai Tinggal kita pasang weldopnya saja Satu biji lagi Dan juga kita lepas pada bagian penutup dari lampunya itu Belum kita lepas Karena bumpernya masih belum kering Jadi kita rada susah untuk melepaskannya Takutnya nanti berbekas pada bumpernya Dan setelah ini Kita akan lihat bagaimana hasil akhir modifikasinya So, kalian nikmati saja sinematik yang akan diberikan setelah ini Dan kalian stay tune saja guys Mach 27-0 Amin Amin yo guys jadi ini dia hasil akhir modifikasi atau perbaikan yang sudah kita lakukan di unit Hino 500 biru Pertamina kali ini yang kita lakukan pengencetan ulang pada bempernya dan beberapa perbaikan pada weldop dan juga lipsnya guys so langsung aja kita bahas mobil ini sebelumnya Hino 500 ini sudah pernah kita garap kita lakukan upgrade pemper pemasangan lift dan juga weldop dan lain sebagainya dan kali ini masuk lagi variasi limbah abadi kita lakukan perbaikan jadi perbaikan yang kita lakukan di mobil ini kita lakukan pengecetan ulang pada bempernya yang mana sebelumnya bemper ini pada ngelupas ya guys rontok catnya karena memang bahan plastik itu rawan dengan ngelupas untuk catnya juga memang karena faktor kondisi lokasi yang dimasuki mobil ini itu cukup berat dan juga faktor lain bisa juga karena cuaca guys setelah bempernya kita cat ulang langkah selanjutnya kita juga perbaiki pada bagian lipsnya ini pada bagian samping kiri kemarin itu ada gocel 12 biji dan sekarang sudah rapih ya sudah kita dan untuk lips ini juga buatan dari variasi limbah abadi tentunya guys selanjutnya ke pengecetan juga kita lakukan pada grill sebelumnya memang sudah dicet warna grill dengan warna biru Pertamina dan juga kita tambahkan stiker freedom custom kan stiker juga Oke bagi kalian yang mau order custom stiker yang modifnya mau budget minim aja boleh hubungi kita selanjutnya modifikasi kita lakukan pada bagian footsteps ini cover footsteps nya kita tambah jadi kita menggunakan part untuk tambahannya itu jadi kluxnya jadi lebih menutup lebih rapih dan juga lebih proporsional nggak ada selah atau kosong di bagian sana selanjutnya pengecetan juga kita lakukan pada bagian sparkboard di sini kita cat dengan warna sewarna dengan body mobil juga warna biru Pertamina yang sebagusnya kita cat di bagian situ sehingga jadi lebih rapih juga kelihatannya berbeda pokoknya dengan mobil yang standar modifikasi selanjutnya juga kita pasangkan custom dudukan lampu rotari berikut juga beserta lampu rotarinya guys dudukannya ini kita custom kini dan kanan bisa kalian lihat di sini ini salah satu modifikasi minim budget bagi kalian yang berminat juga boleh hubungi kita aja varia seri mbak abadi modifikasi selanjutnya kita lakukan pemasangan weldop model adiputro yang kita cat dengan warna putih jadi kombinasinya sangat pas antara mobil biru dan juga ada proponen warna putih yang sesuai dengan bak atau tangki belakangnya yang warna putih juga enam biji kita pasangkan kiri dan kanan model adiputro yang dudukannya juga kita custom ya guys tentunya dudukannya tembal punya patent besinya enggak tipis atau plat kayak gitu bukan kita gunakan plat besi yang lebih kuat dan bagian kanan kurang lebih sama modifikasinya so demikian modifikasi yang kita lakukan di unit Hino 500 biru Pertamina kali ini motifnya simple tapi keren banget ya guys siapa yang setuju kalian boleh komen saja di kolom komentar dan sekian saja untuk video kali ini like jika kalian suka videonya jangan lupa subscribe dan jangan lupa share dan kita ketemu lagi di video selanjutnya and see you in the next video guys thanks for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati